Sudah temani dari nol, Sarita Abdul Mukti diselingkuhi Faisal Haris saat sudah kaya. Di fitnah hal ini, Sarita Abdul Mukti curhat pengalaman diselingkuhi Faisal Haris dengan Jenny Berdun. Sarita Abdul Mukti sakit hati karena sudah menemani Faisal Haris dari nol. Namun saat Faisal Haris sukses, Faisal Haris malah memilih Jenny Berdun. Kejadian yang menimpa Sarita Abdul Mukti dengan Faisal Haris ini sempat menghebohkan publik pada 2018 silam. Dilansir dari tribunewsmaker.com, bukan mengapa nama artis peran Jenny Berdun disebut-sebut sebagai orang ketiga akan keruntuhan mahliga rumah tangga Sarita Abdul Mukti dan Faisal Haris itu. Kabar itu kian berhembus kencang, tak kalah putri Sarita Abdul Mukti dan Faisal Haris. Sapa Haris melabrak Jenny Berdun di sebuah pusat perbelanjaan. Setelah bercerai dari Sarita Abdul Mukti, Faisal Haris pun langsung menikahi Jenny Berdun. Tentu saja berbeda dengan Sarita Abdul Mukti yang masih betah sendiri. Setelah sekian lama bungkam, akhirnya Sarita Abdul Mukti baru-baru ini justru mendadak curhat nasib nelangsanya. Ternyata Sarita Abdul Mukti mengaku kena fitnah saat hendak bercerai dari Faisal Haris. Itu terungkap dari kanal Youtube Maya Al-Eldul TV pada Sabtu 5 Februari 2022. Pada konten ngobrol bersama Maya Estianti, Sarita Abdul Mukti belak-belakan soal rumah tangganya yang hancur karena orang ketiga. Awalnya, Maya Estianti menanyakan apakah Sarita pernah mendapat fitnah atau diserang balik saat proses perceraian. Setelah menggugat, biasanya kalau perempuan kebanyakan kalau pas lagi menggugat karena pasangannya ketahuan selingkuh. Lalu ada serangan balik untuk menjelekan balik ke pihak yang menggugat. Pernah di Fais itu nggak di fitnah balik? Tanya Maya Estianti. Siapa sangka, Sarita Abdul Mukti mengaku pernah di fitnah mulai dari tak dapat mengurus anak, masak hingga melayani dengan baik. Namun bagi Sarita Abdul Mukti, alasan itu tak masuk akal mengingat perceraian baru terjadi pada tahun ke-19 pernikahan mereka. Aku di fitnahnya adalah sebagai istri nggak bisa ngurus anak, nggak bisa masak, nggak pernah meladeni dia. Tapi kalau menurut aku, kalau memang dia tidak puas dengan keberadaan aku sebagai istri, seharusnya usia 5 tahun pernikahan sudah cerai dong. Dia udah ngambil orang lain lagi dong, kenapa nunggu 19 tahun? Kenapa harus nunggu dia tajir dulu ucapnya? Mendengar itu Maya pun punya tanggapan tak terduga. Bosanlah kan, laki-laki bosenan, sahut Maya. Sarita Abdul Mukti pun bertanya-tanya, apakah seorang laki-laki selalu mencari pasangan baru jika ia bosan? Bosanan ya? Sebenarnya cewek juga bosanan loh. Tapi dikemas dengan yaudahlah. Ini suamiku, ini takdirku, beda ya sama cowok kalau bosan cari lagi ya, ujar Sarita. Ada cowok yang setia seperti suamiku, jawab Maya. Bisa mencarikan satu untukku, canda Sarita. Pada akhirnya, kalimatnya, Sarita pun membeberkan resep rahasianya dapat kuat saat rumah tangganya dihancurkan orang ketiga. Anak-anak harus punya ibu yang sehat, kita nggak mungkin terporok. Pembuktian pada diri sendiri sih, gue cantik kok. Dia saja yang tidak bersyukur. Bukan gue yang kehilangan, tapi dia yang kehilangan gue. Tutur Sarita Abdul. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plok Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.